Yossa kembali lagi di kako ini meh dan ya ini dia spoiler ma one piece chapter 1125 berjudul bagaimana mendefinisikan kematian dan chapter kali ini dimulai dengan poin pertamanya dimana satun bersama para wakil laksamana yang disana wakil laksamana meminta maaf kepada satun atas apa yang terjadi dan menyarankan untuk mengikuti topi jerami menuju elbaf tapi di poin berikutnya satun mengatakan kalau dia menolak dan mengatakan juga bahwa kami telah mendapatkan apa yang kami inginkan dan kegagalan utama itu ada pada saat siaran Vegapunk tersiarkan sementara itu di Ekyat di pangrikot yang berisikan otak Vegapunk tiba-tiba membubung tinggi ke langit berkat aktivitas cold machine dimana Yoke mencoba menghentikannya tapi tampaknya dia terlambat lalu scene dipotong ke ruangan otoritas tempat para Gorose berada disana kita melihat figure line garling memasuki ruangan dan sekarang dia ditunjuk sebagai Gorose yang baru menggantikan Gorose Satun dan kita bisa melihat di poin berikutnya api hitam keluar dari tubuh Satun yang berada di Ekyat dan dia itu Satun memohon belas kasihan kepada Imo namun tiba-tiba tubuh Satun semakin tua kemudian meledak hanya menisakan kerangkannya saja wop 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 sementara itu ya di pangrikot menariknya adalah yang saat ini sedang mengambang di udara yang berisikan otak Vegapunk itu kita dapat melihat Vegapunk baru yang terdiri dari Edison Saka, Pitagoras, dan Atlas mereka memiliki empat pikiran dalam satu tubuh yang sama lalu Sidi potong ke kerajaan Kamau Baka disana kita melihat Koala meringkas semua pesan Vegapunk dan Dragon mengatakan kepada semuanya kalau kita harus mengakhiri secepatnya perang untuk mengamankan tempat yang aman di bumi akan segera terjadi dan ya, spoiler terakhir disini dan untuk minggu depan tidak libur ya anjir chapter kali ini benar-benar cukup plot twist benar-benar plot twist sekali sih apa sangka kalau Imsama bisa menggantikan guru sih senajidatnya seperti itu dari jarak jauh apakah ini menjelaskan secara detail kalau Imsama itu seperti Oni atau Iblis ya, karena kita tahu lah kalau adegan seperti ini biasa ada di karakter Iblis ataupun semacamnya dan hal tentu saja yang tidak dipikirkan itu adalah pangrikot akhirnya bisa pergi dari Ekyat lalu di pangrikot itu ternyata juga ada Vegapunk baru dan tidak diketoi seperti apa bentuknya apakah itu emang seperti Vegapunk yang kita kenal itu ini tapi menariknya adalah Vegapunk yang satu ini memiliki empat pikiran sekaligus yaitu Saka, Pythagoras, Edison, dan juga Atlas yang mana ya, pada video sebelumnya kita sepan mengatakan kalau Vegapunk yang mati pasti akan bergabung kepada Vegapunk yang lainnya dan konsep itu benar cuma ada yang salah disini di teori kita itu ternyata mereka berlima ini tidak pergi ke tubuh Lilith tapi mereka pergi ke tubuh Vegapunk yang baru dan Vegapunk yang baru itulah yang memberitahu Lilith melalui suatu sistem komunikasi dan benar kejadiannya pada saat Lilith memegang headphone-nya jadi pada dasarnya konsep awal kita benar tapi finishnya salah dengan kata lainnya kelima Vegapunk ini tidak pernah ke tubuh Lilith mereka langsung ke tubuh Vegapunk yang baru dan kemudian mengendalikan Pank Rikot untuk terbang menjauh dari Egghead anjir memang pikiran udah susah ditebak ya